Gereja Pentakosta di Papua, Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua Biro Persekutuan Sekolah Minggu melakukan pelatihan gurus sekolah minggu dengan bertema Agents of the Kingdom. Menurut Surat Himbawan Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua nomor B1.06.08 garing GPDP garis dasar GPDP garing 7 Romawi garing 2023 tentang pelatihan gurus sekolah minggu Gereja Pentakosta di Provinsi Papua. Dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Penjabat Fungsional Analisis Kebijakan Provinsi Papua, Dr. Andel Sian Piterawar MKP, yang memberikan sambutan PJ Gubernur dan membuka pelatihan gurus sekolah minggu Provinsi Papua. Turut hadir Ketua Badan Pekerja Daerah Provinsi Papua, Pendeta Yehuda Bunei STH, Ketua Biro Persemi Daerah Papua GPDP, Pendeta Yaniketakan Wai BTH. Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gereja Pentakosta di Papua yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan gurus sekolah minggu. Mengapa kegiatan ini perlu dilakukan? Karena ada persoalan, persoalan di anak-anak kita dalam rangka penyiapan sumber daya manusia di tanah Papua ini. Jadi anak-anak ini perlu dipersiapkan secara baik, menyangkut mentalnya atau menyangkut rohaninya itu harus dibina secara baik sehingga mereka bertumbuh ke arah yang dikendaki oleh gereja. Yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang diharapkan bisa memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Gereja Pentakosta di Papua yang berkontribusi untuk mengatasi masalah sumber daya manusia di tanah Papua ini. Sebanyak 150 gurus sekolah minggu yang terhitung mengikuti pelatihan ini dengan sebanyak 11 klasis yang ada di wilayah Provinsi Papua. Pelatihan ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan terhitung dari tanggal 25 Agustus 2024, dibuka hingga tanggal 28 Agustus 2024. Yang telah melaksanakan amanat ini dalam kurung waktu 3 tahun berjalan ini. Dan kegiatan ini bertujuan adalah untuk memberikan, menambah, bahkan menjadi motivator bagi para peserta sehingga dalam pembebotan terhadap pelayanan kepada anak bisa tercapai hal-hal yang positif untuk membawa generasi kita ke depan. Dengan mendatangkan seorang fasilitator yang berasal dari Amerika, yang memberikan materi tentang dasar-dasar menjadi seorang pemimpin, langkah untuk menjadi seorang pemimpin. Saya melihat ini adalah suatu momen yang luar biasa. Saya bersyukur untuk kehadiran pemerintah Provinsi Papua untuk membuka secara resmi kegiatan ini sebagai wujud dukungan pemerintah untuk gereja, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk kita menjangkau umat untuk Kristus. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.